Setelah 36 berkarya di industri ini, saya masih diizinkan Tuhan untuk masih bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Walaupun seperti tadi saya bilang, sekarang yang muda-muda pun masih tetap bisa menikmati lagu-lagu saya karena sudah di-resycle, banyak anak-anak muda menyanyikan juga lagu-lagu saya. Itu juga merupakan salah satu unsur, salah satu cara juga untuk akhirnya saya bisa bertahan karena akhirnya dari semua generasi masih tetap bisa melihat saya nyanyi, menikmati saya nyanyi karena biar bagaimanapun yang muda-muda sekarang itu kan mereka menyanyikan lagu-lagu saya kadang yang tahu saya itu mamanya mereka kan, which is mamanya mereka yang tahu tapi mereka akhirnya suka banyak yang pengen tahu juga siapa sih penyanyi aslinya yang mana mereka pengen menyerin yang penyanyi aslinya itu siapa yang awal menyanyi gitu ya nah itu juga menjadi salah satu ucapan syukur tersendiri untuk saya gitu ya jadi itu yang bisa membuat saya sampai bertahan sampai saat ini nah kalau ditanya apa resolusinya nanti tahun 2023 di dalam karir saya pastinya saya ingin sekali semoga kalau Tuhan mengindaki saya ingin sekali juga membuat konsep tunggal, semoga bisa terlaksana ya gitu karena membuat konsep tunggal itu bukan suatu hal yang muda, perlu biaya yang besar kalau untuk single atau album sendiri gimana? ya itu pun ada, paling-paling kita nanti saya akan berusaha untuk single-single aja dulu ya single-single ya tapi dari sekarang ini sudah dipersiapkan atau gimana? sudah, 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 sudah ada dalam, dalam, apa, dalam, boleh dibilang dalam rencana dari manajemen kita ya gitu dalam manajemen kita sudah pasti ada jadi salah satunya ya single mungkin dan itu dan, dan konsep misalnya tidak mau ngote 36 tahun berkarya suka dukanya seperti apa mau ngote? hmm suka dukanya? iya kan banyak yang belum tahu ya mungkin ya iya kalau ngomong suka duka pastinya banyak ya tapi buat saya pribadi lebih banyak sukanya ya daripada dukanya ya, emm, itulah beruntungnya kita, emm, apa ya, emm, bekerja di bidang entertainment terutama bernyanyi ya emm, karena dimana kita, kita lagi sedih, kita lagi, lagi capek misalnya ya, lagi, emm, sakit emm, ketika kita bernyanyi menjadi obat tersendiri, menjadi terapi buat kita sendiri gitu oke, untuk anak sendiri yang ini sudah kemarin gimana? dia S1 atau S2 atau apa ya? S1 ya? S1 ya? dia bekerja di luar negeri atau masih di? udah, udah kembali, udah kembali sama saya, dia ambil teater musikal, kebetulan ambil musik ambil teater musikal ya, jadi dia sarjana musik ya oh gitu, apa mungkin, mungkin akan pergi ke dunia hiburan juga, mungkin gak? iya, sebenernya papanya untuk menawarkan dia untuk meneruskan lagi di New York karena dia, dia passionnya disitu kan, di teater musikal gitu, Broadway ya untuk sekolah lagi disana, tapi dia bilang gini, aduh nanti dulu deh pap katanya Mabel bilang katanya nanti dulu deh, aku capek kemarin sekolah ntar dulu deh, aku refreshing dulu dia kepengen bikin album, dia kepengen nyanyi dulu ya dia bilang, saya mau cari uang dulu sendiri, nanti kalau saya udah dapet uang dari kerjaan saya baru saya mau menerusin kesana katanya, baru saya mau menerusin gitu, dia bilang mau te resep untuk konsisten apa sih mau mau te? resep untuk konsisten konsisten untuk berkarya gitu saya bisa konsisten karena saya komit oke iya, gitu aja sih, sesimpelnya, karena saya komit oke kalau kita komit otomatis bisa konsisten kan iya, gitu tapi, ya itu juga dengan disiplin komit, komitmen disiplin ya, gitu jangan lupa subscribe ya udah SURVE serta bagaimana Terima kasih telah menonton